Selebriti Saipul Jamil menjadi sorotan setelah melontarkan candaan tentang kasus pencabulan atau pedofilia saat bersama Ivan Gunawan. Saipul Jamil memang menjadi salah satu sosok kontroversial di dunia hiburan tanah air. Dirinya pernah terjerat kasus sebagai tersangka pencabulan anak di bawah umur pada 2016. Tidak hanya itu, dirinya juga mendapatkan fonis tiga tahun penjara karena dinilai terbukti menyuap panitera pengadilan negeri Jakarta Utara pada 2017. Kini Saipul Jamil kembali menjadi sorotan karena kasusnya tersebut. Pasalnya ia melontarkan candaan tidak IT saat bersama rekan artisnya Ivan Gunawan yang kemudian videonya viral di berbagai media sosial. Dalam video itu terlihat Ivan Gunawan yang melontarkan pertanyaan di hadapan orang-orang sebelum membagikan uang. Orang-orang yang berada di sekeliling Ivan Gunawan pun mengangkat tangannya sambil menjawab nama Saipul Jamil. Desainer kondang itu pun lantas membagi-bagikan uang kepada orang-orang yang menjawab dengan benar. Kemudian kamera mengarah ke sosok Saipul Jamil yang ternyata berada di tempat tersebut. Ivan dan Saipul Jamil tampak tertawa terbahak-bahak atas candaan tersebut. Tidak sampai di situ, Saipul Jamil pun membalas candaan Ivan Gunawan. Candaan tersebut disambut gelak tawa dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Akibat video tersebut, nama Saipul Jamil menjadi trending topic di Twitter pada Sabtu 13 April 2024 pagi. Unggahan tersebut lantas dibanjiri kecaman dari para netizen di kolom reply. Februari 2016, Saipul Jamil dilaporkan oleh seorang remaja usia 17 tahun berinisial DS dengan tuduhan pencamburan. Saipul mengenal DS lewat acara pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta di mana Saipul menjadi salah satu jurinya. DS merupakan salah satu penonton program tersebut. Penyanyi yang akrab di Sapa, Bang Ipul itu kemudian menawarkan untuk pulang bersama karena sama-sama tinggal di Jakarta Utara. Pertemuan kembali terjadi dan Ipul membujuk DS menginap di rumahnya dan meminta DS untuk memijatnya. Dalam kesempatan itulah, pelantun jujur itu melancarkan aksinya. Saipul Jamil mencambuli korban yang tengah tertidur lelap di kamar asistennya. DS yang tidak melawan karena ketakutan langsung meninggalkan rumah Saipul Jamil dan melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya. Mereka kemudian datang ke kantor polisi untuk melaporkan perlakuan Saipul Jamil. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.